Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sebelumnya kita sudah belajar Terkait dengan fungsi Coba kita latihan ya Mengerjakan fungsi ini Sebagai contoh ada soal ya Diberikan fungsinya ini Maka ditanya XT XT nya Berapa ya Jadi kalau ditanya XT nya berapa ya Tinggal kita masukkan saja ya Berarti X3 sama dengan 3 kuadrat ditambah 2 Berarti 9 tambah 2 11 Ya Ini kalau minus 100 ya Tinggal memasukkan minus 100 Minus 100 kuadrat Ditambah 2 Ya 10.000 2 Nah ini Coba nanti ada dikerjakan ya Nah kemudian ini Berikutnya Kalau diberi sinyal ya XT Ini kalau mungkin dikambar ya sinyalnya ya Berarti ini 0 Ini 1 Ini 2 Dan seterusnya Maka sini XT nya Maka antara 0 dan 1 Dia T ya Gini Sisanya dia 0 Kemudian sisanya dia 0 Atau coba kita ganti warna lain ya Nah kira-kira seperti ini sinyalnya Sebelumnya Dia biru Nah ini kalau diganti Menjadi X2T bagaimana Ya tinggal kita ganti saja ya X2MT Maka disini sama dengan 2MT Sini 0 Otherwise Selainnya Nah yang masalah disini ya Ya tinggal kita ganti saja disini 2MT Sama dengan 1 ya Kemudian 2 nya kita pindah-pindah ya Atau mungkin kita kalikan Ini biar gak minus ya Kita kalikan dengan Minus 1 Misalkan Tapi tandanya harus dibalik ya Berarti Begitu Menjadi gini T Minus 2 Tandanya menjadi dibalik disini Nah Kemudian yang 2 nya dipindah Satunya 0 Tambah 2 Yang T Yang disini 1 1 0 Bindah 2 Plus Yang ini minus Kesana juga Sebentar Sebentar 2T Oh Salah ini Sebentar Saya hapus dulu saja Oke Biarin dulu gini Ya Kemudian ini 2 nya kita pindah kesana ya Berarti 0 Minus 2 Yang disini Minus T Yang disini Kemudian 1 Minus 2 Berarti Jadi ini dipindah kesini Sama dipindah kesini ya Dipindah berarti tandanya menjadi minus ya Minus 2 Minus T Yang ini Minus 1 Nah Agar tandanya positif semua Maka bisa kita ubah Ya 2 Tapi tandanya diubah ya Di balik Atau bisa Sorry 1 Atau kita tulis 1 T 2 Seperti ini Nah bagaimana yang ini ya Mungkin nanti adik-adik bisa mengerjakan yang ini Oke Kemudian Contoh yang lain ini Carilah event and Out component Dari XT ya Nah ini Out component ya Kalau ada XT Komponen yang Eventnya Seperti apa ya Tadi mungkin Di atas ada ya Di materi sebelumnya Tapi saya tuliskan aja Anda bisa nanti cek Berarti ini adalah XT Ditambah X minus T Dibagi dengan 2 Ya Itu kalau Eventnya Kalau nanti yang outnya Itu Dikurangi minus X minus T Dibagi 2 Coba kita kerjakan ini dulu ya E Pangkat J 3T Ditambah Berarti sekarang minus ya Minus T Berarti J Minus Atau minus J 3T Dibagi dengan 2 Nah Mungkin adik-adik ingat Rumus Euler ya Rumus Euler sebelumnya ya Nah ini sama dengan apa ya Di rumus Euler Nanti Coba kita mungkin Kita Ingat-ingat ya Rumus Euler Terkait dengan E Ini ya Coba Kita ingat-ingat Ternyata ada rumus Euler Yang seperti ini Bentar Ada rumus Euler Seperti ini Cos X Sama dengan E J X Ditambah E Minus J X Dibagi dengan 2 Nah dari rumus Euler Kemarin Seperti itu Berarti kalau begitu Ini bisa diubah gak Yang mana yang X Ini kan X Ya ini yang X Ini sama-sama 2 O Berarti Kalau begitu ini menjadi apa Cos X Berarti cos 3 3 T Ya Menjadi cos Cos 3 T Karena ini X nya adalah 3 T Menjadi cos Cos 3 T Begitu Sekarang bagaimana dengan yang O Tadi kan even yang genap Sekarang yang ganjil Ya rumusnya yang ganjil itu adalah X T Dikurangi dengan X Minus T Dibagi dengan 2 J Ya Ini berarti Kalau kita masukkan ya Berarti E pangkat J 3 T Dikurangi E pangkat J Atau minus 3 T Dibagi dengan 2 J Nah Coba Ingat-ingat rumus Euler Sebelumnya ya Nah ini ada Sin X Sama dengan E pangkat J X Minus E pangkat Minus J X Dibagi 2 J Ya Dibagi 2 J Nah Disini Kita bisa melihat Rumus Rumusnya Ya Sama ya Tinggal nyari X Oh ini X Ini X Oke Ya Untuk rumus O Ada 2 J Nggak ya Saya kalau lupa Sebentar kita cek dulu Yang rumus O Oh sorry Ini nggak ada J Yang rumus O Ini rumus O Ini nggak ada J Ya Ini berarti Nggak ada J Oke Nggak ada J Tapi disini ada Sin Ya Sini ada Sin Disini ada J Sini nggak ada 2 J Ya Gimana biar bisa menjadi Sin Yang ini ya Ya kita jadikan aja Kita kalikan dengan J per J Gitu ya Nah E pangkat Min C 3 E Min C 3 T Disini jadinya 2 J Ini kan nanti coret J Sama sini ya Ini kan sama saja Dengan nggak ada Tapi agar Biar ini menjadi Ini Sin Jadinya Akhirnya apa jadinya Jadinya ketemulah Menjadi C Sin 3 T Gitu Ini Masih ada Ini Tak ada pertanyaan Mana yang genap Mana yang ganjil ya Adik-adik Ada pertanyaan Mungkin nanti bisa digunakan Untuk Untuk latihan Apakah dia fungsi genap Apakah fungsi ganjil ya Ingat Bedanya fungsi genap Sama fungsi ganjil Ya Kalau fungsi genap Maka X T Sama dengan X minus T Ya Ini kalau fungsi Genap Apakah fungsi ganjil Polisi ganjil X T Sama dengan Minus X Minus T ya Eh sorry X minus T Ini Nah itu Itu nanti silahkan di cek ini Mana fungsi genap Masa fungsi ganjil Mungkin demikian Untuk latihannya Semoga berbaik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya